Intro Halo Mitra Keling dimanapun Anda berada Kembali lagi dalam acara kita Dr. Talk Health and Solution Bersama saya Dr. Arief Munandar Dimana kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik nih Yaitu nutrisi untuk salah satu panca indera Yang penting banget untuk kita Yaitu indera penglihatan yaitu mata Nah sebelum kita bahas nutrisi ini Aku minta tolong dong untuk di subscribe dulu channelnya Supaya informasi ini akan rutin dateng di channel youtube kita Oke makasih ya udah subscribe kita Nah sebelum saya masuk ke nutrisinya Saya mau kasih tau suatu fakta nih Fakta dimana Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Itu melaporkan di tahun 2010 bahwa Nanti di tahun 2025 Dimana tahun 2025 itu 5 tahun lagi ya Penduduk usia 55 tahun ke atas Jadi kelompok usia tersebut Itu akan mengalami Kebutaan sebanyak 3% dari total populasi Kenapa seperti itu? Nah jadi penyebab utamanya yang paling banyak adalah Sampai 70-80% ya Itu adalah karena katarak Nah katarak yang disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan Lalu kemudian kurangnya asupan nutrisi mata Itu menyebabkan penyakit ini bisa menyebabkan kebutaan di tahun tersebut Nah angka tersebut sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya Itu meningkat cukup tajam Kenapa? Karena kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang sifatnya ya pandemi ya saat ini Nah kondisi pandemi ini membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget kita Kita bekerja dengan menggunakan gadget lebih lama Karena kita tidak mungkin untuk bisa datang ke kantor Anak-anak sekolah tidak mungkin datang ke sekolah Sehingga menghabiskan waktunya Waktu belajar Waktu bermainnya lebih banyak di depan gadgetnya Sehingga paparan blue light atau paparan sinar dari gadget itu Lebih banyak meradiasi mata Sehingga angka tersebut meningkat Nah untuk itu sebenarnya kita butuh tips dan saran sebenarnya Untuk bisa merawat mata kita lebih baik Karena mata kita bekerja lebih keras pada saat pandemi seperti ini kan Nah nanti mendekati new normal juga Pastinya penggunaan gadget tidak bisa kita hindari Pastinya akan banyak sekali Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan melalui teknologi Yang akan membuat kita lebih lama menatap layar Oke masuk ke nutrisi pertama Nutrisi pertama sebenarnya yang sangat baik untuk mata Itu adalah beta-karoten Beta-karoten adalah satu senyawa karotenoid Dimana satu senyawa karotenoid ini sangat vital untuk kesehatan mata Terutama untuk degenerasi makula dan juga menjaga saraf-saraf mata Nah ya Jadi karotenoid ini bisa dikonversi dengan cepat menjadi vitamin A Dimana vitamin A ini kita kenal ya sebagai vitamin untuk mata Nah vitamin A ini banyak terdapat pada makanan-makanan yang berwarna kemerahan sebenarnya ya Seperti wortel, sudah terkenal sekali tinggi beta-karotennya Lalu kemudian labu, ya labu yang berwarna agak merah, orange Lalu kemudian ada makanan-makanan lain seperti bayam merah, ubi jalar, dan lain sebagainya Jadi mengkonsumsi beta-karoten itu sebenarnya sama dengan kita menjaga mata dengan baik Nah beta-karoten tidak hanya berfungsi untuk mata juga loh Dia juga berfungsi sebagai antioksidan yang cukup baik Yang kedua adalah flavonoid Nah flavonoid adalah senyawa bioaktif yang biasa kita dapatkan dari makanan yang berasal dari tumbuhan Nah salah satu contohnya adalah kandungan flavonoid pada coklat hitam Nah itu adalah bahan makanan yang paling banyak, salah satu yang paling banyak flavonoidnya ya Menurut penelitian dari University of Reading di Inggris, retina memerlukan banyak energi Tetapi seringkali kekurangan suplai darah Nah flavonoid dalam coklat, ya coklat hitam tadi, itu akan meningkatkan fungsi pembulu darah ke bagian mata Sehingga fungsi penglihatan pun akan semakin baik Dan menurut penelitian juga, efek dari flavonoid ini bisa langsung dirasakan satu jam setelah dikonsumsi loh Berikutnya adalah zat gizi lutein Lutein adalah satu pigment organik yang terdapat pada makanan seperti bayam, brokoli, jagung, anggur, jeruk, kiwi, telur ayam juga ada dan lain sebagainya Di mana dia punya fungsi sebagai penjaga atau nutrisi untuk pigment warna pada mata kita Yaitu pada organ makula dan retina Yang berfungsi sebagai penyaring cahaya dan melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat dari sinar matahari Nah lutein juga dianggap sebagai vitamin mata karena bermanfaat untuk mencegah penyakit mata Seperti degenerasi makula atau yang biasa kita sebut sebagai EMD dan katarat Yang terakhir dan gak kalah penting itu adalah omega 3 Di mana omega 3 ini dikenal sebagai makanan yang sangat baik untuk saraf Ternyata gak cuma untuk saraf aja tapi juga untuk mata Nah kandungan DHA pada omega 3 ini bisa membantu kita untuk menjaga reseptor mata Menjaga reseptor mata supaya terlindungi dari radikal bebas dan berbagai macam kerusakan Akibat mungkin paparan sinar yang berlebihan dan lain sebagainya Nah jadi DHA ini bisa didapatkan atau omega 3 ini bisa didapatkan dari minyak ikan salmon Lalu kemudian minyak dari ikan ikanan atau dari lemak ikan Lalu kemudian bisa dari biji rami juga dan lain sebagainya Nah jadi sebenarnya penggunaan kacamata anti radiasi itu sangat bisa membantu mata dalam mencegah penyakit-penyakit mata Nah stigma yang selama ini beredar di masyarakat adalah Orang yang memakai kacamata adalah orang yang memang sudah terlanjur rusak matanya Sehingga dia butuh lensa dan kacamata yang bisa membantu dia menyesuaikan penglihatannya dengan kemampuan matanya Padahal sudah banyak sekali kacamata yang beredar yang menawarkan kacamata yang sifatnya itu pencegahan Kacamata yang sifatnya itu bisa membuat orang terhindar dari masalah-masalah mata Salah satunya adalah kacamata ke ionano Di mana kacamata ini merupakan kacamata anti radiasi yang bisa Anda gunakan untuk menjaga atau melindungi mata Anda Dan juga mencegah mata Anda dari kerusakan Yang pertama dari jenis ke ionano adalah ke ionano reguler Kacamata ke ionano reguler menggunakan bahan termoplastik rubber yang elastis Serta mengandung ion negatif dan sinar inframerah jarak jauh atau far infrared Menurut dokter Kruiser dari Berkeley University of California Ion negatif ini bermanfaat untuk meningkatkan suplai oksigen ke mata Hal ini penting agar mata tidak mudah lelah pada saat beraktivitas terutama di depan gadget atau PC kita Sedangkan far infrared bermanfaat untuk pelebaran kapiler-kapiler pemudu darah Melancarkan peredaran darah Dan meningkatkan fungsi sel-sel di sekitar mata Nah ke ionano reguler memiliki varian warna hitam dan biru untuk pria Dan varian ungu, merah, dan hitam kecil untuk wanita Selain itu ada ukuran khusus anak-anak dengan varian hitam, merah, hijau, dan putih Yang membuat anak Anda tampil keren pada saat di sekolah Yang kedua adalah ke ionano premium 5 Yang memiliki desain berbentuk persegi dengan tambahan dua kombinasi warna Menambahkan kesan casual dan santai Dengan tiga varian warna yaitu black and black, black and purple, black and pink Cocok digunakan semua bentuk wajah Nah keunggulan lensa premium 5 yaitu anti-blue ray, anti-UV, dan anti-kabut Lensa ini mampu memantulkan sinar biru yang dipancarkan oleh gadget kita Dan melindungi mata dari efek negatif sinar UV matahari Yang berbahaya bagi kesehatan retina Yang ketiga adalah ke ionano premium 7 Nah kacamata ini agak berbeda dengan yang lainnya Bergaya vintage dengan desain minimalis Dengan bentuk round frame atau bingkai bulat Yang menambahkan kesan simple dan stylish Dengan empat varian warna keren yaitu black, red, pink, dan green army Cocok untuk kamu yang ingin terlihat lebih muda Memiliki keunggulan dan lensa yang sama dengan ke ionano premium 5 Dengan campuran bahan thermoplastic rubber dan gagang titanium Sehingga menambah kesan eksklusif dan juga mewah Penambahan pelipis karet juga memberikan rasa nyaman dan mengurangi ketegangan pada mata Yang terakhir kacamata khusus untuk perlindungan outdoor atau mata di luar ruangan Yaitu ke ionano premium 7 sunglasses Desain yang ergonomis dan stylish kali ini Cocok banget dipakai saat berkendara Atau saat liburan ke gunung atau pantai Dan harusnya di Indonesia kita sering dong memakai ini karena limpahan sinar matahari yang sangat banyak Nah kacamata ini mempunyai 5 varian menarik Yaitu dark black gold, dark cafe, dark red, shine tour twice, dan dark black mirror Nah kacamata ini juga memiliki keunggulan dan lensa yang sama dengan ke ionano premium 7 Ditambah dengan teknologi revo dan metode vacuum forming yang efektif memblokir sinar UV yang berlebihan Nah sudah tau kan apa aja yang dibutuhkan oleh mata sebenarnya Selain nutrisi mata juga butuh perlindungan yang sangat baik Sehingga mata kita bisa tercegah dari berbagai penyakit mata yang akan menyebabkan kebutaan di kemudian harinya Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai ketemu lagi dengan saya Dr. Arief Munandar di acara Dr. Talk Health and Solution berikutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax